Pengamat hukum Tata Negara Refli Harun menilai dengan keadaan saat ini peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pelaksana Tugas Pimpinan KPK memang harus segera dibuat. Langkah ini dianggap sebagai solusi permasalahan pimpinan KPK. Ini menurut saya menaikkan moral KPK kembali dan kemudian memberi peluang bagi Polri ini untuk melakukan konsolidasi untuk kemudian melakukan audit internal sehingga kemudian diharapkan ke depan ada hubungan yang sinergisitas antara polisi dan KPK. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR Fraksi PDI Perjuangan setuju dengan perpu yang dikeluarkan Presiden mengingat situasi yang sedang darurat untuk kepemimpinan KPK saat ini. Ada situasi kedaruratan kan gitu. Kalau PLT itu kan berarti ada kedaruratan dan nggak perlu harus dipilih di DPR kalau itu. Nah, nanti untuk pemilihan itu adalah yang definitif nanti pada saat berakhir masa periode pimpinan KPK yang sekarang. Pada saat mengumumkan PLT pimpinan KPK, Presiden juga membuat perpu untuk menaungi PLT KPK. Dalam kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan perpu. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat 1. Perpu ini berlaku sampai masa sidang ketiga DPR berakhir antara 23 Februari hingga April mendatang. Jika perpu ini disahkan, maka akan menjadi Undang-Undang. Titin Mufti, Bambang Rahmanto, melaporkan untuk NET.